Intro Mertuanya masuk orang terkaya di Indonesia Sosok ini ternyata bukan orang sembarangan Jadi direktur di sebelas perusahaan Siapa yang tak kenal dengan nama Hari Tanunsu Dibio? Iya, dia adalah salah satu sosok konglong merat ternama di Indonesia Hari Tanunsu Dibio yang juga merupakan bos MNC Group Ini sudah lama berada di dunia per televisyen Indonesia Pengusaha sukses yang dijuluki salah satu keluarga terkaya di Indonesia Ini tak lepas dari sorotan Begitu pula dengan sang istri Liliana Tanunsu Dibio Dan kelima anak mereka Hari dan Liliana Tanunsu Dibio Memiliki empat orang anak perempuan dan satu anak laki-laki Baru-baru ini kemunculan Liliana di acara Nebeng Boy bersama Boy William Menjadi isu hangat yang ramai diperbincangkan Dikenal memiliki harta melimpah Boy mengaku penasaran dengan sosok yang akan menjadi suami anak-anak Liliana Ternyata ketika ditanya soal kriteria menantunya Liliana Tidak keberatan apabila calon suami anaknya bukan dari golongan konglong merat Tidak, tidak harus konglong merat Ucap Liliana Meski demikian, Liliana juga tidak ingin jika anaknya dipersunting oleh orang yang benar-benar tidak memiliki apa-apa secara materi Ya, jangan benar-benar nol dong Kasian dong anak-anak saya kalau nol Kata Liliana sambil tertawa Dikasih makan apa nanti anak saya kalau nol Ibunya Tidak banyak yang tahu Kalau Hari dan Liliana Memiliki seorang menantu yang juga seorang pengusaha sukses Putri Pertama Hari dan Liliana Angela Tano Sudibio menikah dengan seorang pengusaha bernama Michael Darmajaya di tahun 2012 Keduanya menikah di Kapol, Uluwatu, Bali Dan disiarkan langsung oleh stasiun televisi milik hari Tano Sudibio Melansir dari MNC Line Michael Darmajaya menjabat sebagai direktur di sejumlah perusahaan besar di Indonesia Sebut saja PT. Nusa 2 Geraha Internasional PT. Lido Sarana Prima dan MNC Line TBK Selain punya posisi di tiga perusahaan tersebut Michael masih menjabat sebagai direktur di delapan perusahaan lainnya Latar belakang menantu hari ini pun tak main-main Ia merupakan lulusan dari Ohio State University Amerika Serikat dan lulus dengan predikat Kamlad Lelaki berumur 33 tahun ini mengawali karirnya di UBS World Management Research di Singapura Sebagai analisis ekonomi makro Karirnya pun kian meroket semenjak menikah dengan Angela Tano Sudibio Dari pernikahan Angela dan Michael Mereka dikaruniai dua anak yang lucu-lucu Satu laki-laki dan satu perempuan Mengimbangi karir sang suami Angela diketahui menjabat sebagai kepala editor Dari majalah Hike N dan Hike 10 Magazine Yang masuk dalam bisnis media iklan Angela kini bahkan menjabat sebagai wakil menteri para wisata dan ekonomi kreatif Selain Angela Tiga anak perempuan lain dari Hari dan Liliana Hingga kini diketahui masih belum berumat tangga Mereka adalah Valencia Jessica Clarissa Tano Sudibio